Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan admin di Abil My Y Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman kembali lagi Admin akan membahas tentang video informasi Yang merupakan kabar gembira Boleh dikata sebagai kabar gembira Terbaru untuk teman-teman guru honorer Di seluruh Indonesia Terutama bagi teman-teman guru honorer Yang terpilih untuk ikut seleksi P3K guru tahap 1 Di sini ada tambahan afirmasi sebenarnya teman-temannya Bagi teman-teman guru honorer di tahap 1 Namun kebanyakan dari kita teman-teman guru honorer itu Tidak menyadari keistimewaan yang tersirat Dari beberapa informasi yang diberikan oleh pihak Kemendik Butristek Nah di sini admin akan mencoba Menyadarkan atau minimal memberikan informasi kepada teman-teman Bahwa sebenarnya ada afirmasi tambahan Yang sangat diperlukan oleh teman-teman guru honorer Oke kita coba cek Jadi di sini yang pertama teman-teman yang harus teman-teman pahami adalah Bahwa dalam seleksi P3K itu Akan ada soal yang harus teman-teman selesaikan Dan diusahakan untuk mencapai passing rate-nya Jadi di sini menurut informasi resmi dari Dirjen GTK Itu ada bobot dan durasi soal teman-temannya yang sudah tersedia Di sini ada materi seleksi Kemudian ada butir soal Kemudian ada waktu dan ada bobot Yang pertama itu adalah ada kompetensi teknis teman-temannya Sesuai mata pelajaran Butir soalnya itu 80 sampai 100 nomor Waktunya itu 120 menit Kemudian ada kompetensi manajerial Itu butir soalnya 25 Waktunya 25 menit Kemudian ada kompetensi sosio-kultural Itu butir soalnya itu adalah 20 nomor Waktunya itu adalah 15 menit Kemudian ada tes wawancara dijawab secara tertulis Itu butir soalnya 10 nomor Waktunya 10 menit Waktu teman-teman ya Ini adalah informasi resmi mengenai bobot dan durasi seleksi Untuk tambahan informasi pada malam hari ini Pada hari ini ya Kita coba lanjut ke beberapa informasi inti Yang seharusnya sesuai dengan judul video ini Jadi disini yang kita ketahui Kebanyakan itu kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K itu Ada 4 Yang pertama itu adalah sertifikat pendidik Kemudian usia Kemudian disabilitas Dan kemudian guru honorer XTHK2 Dan ini teman-teman pastinya sudah memahami semua Bahwa sertifikat pendidik itu akan mendapatkan tambahan nilai 100% Atau keistimewaan bagi teman-teman guru honorer Yang memiliki sertifikat pendidik itu mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis Kemudian untuk jenis tambahan nilai atau afirmasi untuk usia Itu tambahan nilainya itu adalah 15% dari kompetensi teknis Kemudian untuk disabilitas itu 10% Dan guru honorer XTHK2 itu 10% Seperti itu teman-teman ya Kemudian teman-teman harus memahami bahwa ini 4 afirmasi Ini teman-teman tentunya sudah ketahui semua Dan keempat afirmasi atau keistimewaan ini Itu sudah dijelaskan secara rinci oleh Menpan RB Ataupun Kemendik Butristek Jadi ini bukan rahasia lagi Namun disini yang menjadi pokok pembahasan kita adalah Adanya afirmasi teman-teman ya Adanya afirmasi yang sebenarnya itu adalah keistimewaan yang kita tidak sadari sebagai guru honorer Terutama bagi teman-teman guru honorer yang ada di Dapodik Sekolah Negeri Seperti itu ya Nah disini kita langsung kupas tuntas teman-teman Jenis afirmasi khususnya sih apa sebenarnya admin ya Nah disini teman-teman ya Perlu teman-teman pahami bahwa disini jelas bahwa ini adalah informasi penting yang harus teman-teman pahami Tentang tambahan afirmasi yang kita tidak sadari Disini teman-teman perhatikan Disini kebutuhan formasi Ini adalah ilustrasi resmi dari Kemendik But Kebutuhannya disini ada tiga guru honorer Kemudian formasi ada tiga Kemudian masing-masing formasi ini Karena formasinya ada tiga guru honorernya tiga linier Maka secara otomatis ini terkunci teman-teman ya Ini terkunci Jadi tidak ada guru honorer dari sekolah lain Yang bisa melamar ke sekolah ini Yang pertama Jika kebutuhan gurunya itu tiga guru honorer Dan formasinya itu ada tiga yang linier dengan ijazah yang dimiliki oleh teman-teman guru honorer Seperti itu ya Kemudian kita lanjut di kebutuhan yang kedua Untuk sekolah yang kedua ini Kebutuhannya itu adalah tiga guru honorer Sedangkan formasi yang disediakan sama dengan sekolah pertama tadi Itu adalah tiga guru honorer Tiga guru kelas Yang anggapnya seperti itu tiga guru kelas Ternyata Dari tiga guru tersebut Ada satu guru yang tidak linier ijazahnya Jadi secara otomatis itu tidak terkunci untuk satu jatah formasi Sedangkan dua guru honorer A dengan B Itu berhasil mengunci formasi inti Sehingga terjadi perenkingan tunggal di sekolah ini Sedangkan untuk guru C Karena ijazahnya tidak linier Maka secara otomatis tidak bisa mendaftar di sekolah ini Jadi disini muncul guru D Guru D ini bisa masuk untuk melamar di sekolah C Seperti itu teman-teman ya Ilustrasinya ada Nanti di akhir video kita bahas tentang Apa sih sebenarnya afirmasi tambahan yang kita tidak sadari Nah seperti itu ya Jadi guru D ini bisa masuk di formasi yang ditinggalkan oleh guru C Karena guru C ini tidak linier ijazahnya Seperti itu Jadi guru C ini harus keluar mencari formasi yang masih tersedia Seperti itu teman-teman ya Oke Sekarang kita lanjut di sekolah yang ketiga ini Sekolah yang ketiga itu Kebutuhan guru honornya itu ada tiga guru honorer teman-teman ya Ada tiga guru honorer Kemudian formasi yang disediakan itu ada dua Jadi formasi yang disediakan itu ada dua Jadi tiga guru honorer formasi yang disediakan itu ada dua Ini adalah merupakan aturan dari Kemendik Buteristek Nah guru A itu berhasil mengunci formasi Nah jadi guru A itu Dengan sorry salah ya Guru A kemudian guru B kemudian guru C Ternyata tidak terkunci formasi Jadi disini jelas Dua formasi kunci sama dengan X merah Berarti untuk sekolah yang ketiga Yang kebutuhan gurunya tiga Kemudian formasinya dua Ternyata dua formasi ini tidak terkunci teman-teman ya Jadi itu aturannya Jika guru honorer lebih banyak dari formasi bisa jadi Apa namanya Bisa jadi itu formasi yang ada di sekolah tersebut itu Itu tidak terkunci Saya ulangi Jika kebutuhan guru honorernya lebih tinggi Daripada formasi yang disediakan Bisa jadi formasi yang ada di sekolah tersebut itu tidak terkunci Nah karena posisinya tidak terkunci disini Jadi guru A tetap bisa melamar di sekolah A B juga Jadi disini tidak terjadi peringkingan tunggal teman-teman Karena formasinya tidak terkunci Nah muncullah opsi disini Ini lagi ada si guru D Guru D ini ingin melamar ke sekolah ini Dia ingin melamar di sekolah ini yang formasinya ada dua dan tidak terkunci Nah disini informasi yang diberikan ke Mendikbud Ini masih tanda tanya teman-teman ya Ini masih tanda tanya Sedangkan formasinya ini tidak terkunci Jadi bisa jadi si D ini tetap bisa melamar di sekolah ini Nah seperti itu ya Karena formasinya tidak terkunci ini guru D Nanti formasi itu sudah tidak bisa dilamar oleh pelamar dari sekolah lain Jika posisinya seperti ini Ini kan tidak terkunci Ini kan sudah terkunci berarti memang Memang sudah tidak bisa lagi dilamar oleh sekolah lain Guru lain dari sekolah lain Kecuali formasi yang disini yang di C ini Seperti itu teman-teman ya Nah sekarang pertanyaannya apakah jika kebutuhan gurunya itu tiga guru honorer linier Kemudian formasinya linier juga ada dua Apakah tetap dan tidak terkunci formasinya Apakah guru dari sekolah lain itu bisa melamar ke sekolah tersebut Jawabannya adalah masih tanda tanya teman-teman ya Jawabannya masih tanda tanya karena posisinya disini yang diberikan oleh ke Mendikbud itu masih tanda tanya Nah masih tanda tanya berarti belum ada jawaban resmi Atau bisa jadi si D tetap bisa melamar di sekolah ini Yang kebutuhan guru honorernya tiga dengan formasi dua Tetapi untuk lolos administrasi itu masih tanda tanya Seperti itu ya bisa jadi Nah sekarang sebagai kesimpulan Kira-kira apa sih sebenarnya bang tambahan afirmasinya Tambahan afirmasinya ini sudah jelas Tambahan afirmasi yang teman-teman guru honorer tidak sadari itu adalah yang disini Ini yang segaris adalah terkunci Jadi teman-teman guru honorer yang memiliki formasi inti Formasi linier di sekolah induk Dengan kebutuhan yang seimbang dengan teman-teman guru honorer dengan formasi yang disediakan Berarti itu otomatis mengunci formasi Nah apa sih keistimewaan dari mengunci formasi itu Keistimewaan guru honorer yang sukses mengunci formasi di sekolah induknya Ada beberapa hal yang paling utama adalah Guru sekolah lain itu tidak bisa masuk dan mendaftar di formasi yang sudah dikunci oleh guru honorer induk Itu keistimewaan yang kedua pertama yang kita jarang sadari Kemudian keistimewaan kedua adalah Teman-teman guru honorer itu hanya butuh bersaing dengan dirinya sendiri Atau cukup mencapai passing rate untuk memastikan tiket untuk menjadi guru ASN P3K Jadi itu adalah afirmasi kedua yang kita tidak sadari Kemudian yang ketiga adalah Dengan adanya tambahan afirmasi ini Maka tambahan afirmasi umum Seperti Serdi Kemudian XTHK2 Kemudian usia 35 Itu teman-teman bisa maksimalkan Karena kita tanpa saingan Artinya teman-teman bisa berpeluang menang mutlak Artinya lolos mutlak di seleksi P3K tahun 2021 Seperti itu ya Jadi itu Itu teman-teman ya Jadi penguncian formasi itu sebenarnya adalah afirmasi juga sebenarnya Atau keistimewaan dari pihak Kemendik Butristek Dan Kemempan RB untuk teman-teman guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik Guru Honorer Negeri Khusus di tahap 1 Jadi ini adalah tambahan afirmasi secara tersirat atau keistimewaan yang sebenarnya guru honorer itu tidak sadari Semoga setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman bisa menyadari bahwa Bukan hanya Serdi Bukan hanya XTHK2 Dan bukan hanya Usia 35 Yang merupakan afirmasi Ada afirmasi yang sangat penting Yang justru tidak dimasukkan ke dalam aturan Dalam bentuk afirmasi Tapi kalau kita sikapi Kita pahami secara logis Arti dari afirmasi Maka penguncian formasi itu juga termasuk ke dalam afirmasi teman-temannya Seperti itu Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!